Halo, selamat datang di Youtube channel saya, Francesca Kitchen. Hari ini saya mau masak gulai sapi. Di sini saya gunakan 600 gram daging sapi. Saya campur dengan babat dan paru ya. Ini saya sudah cuci bersih. Saya sudah rebus 2 kali buang airnya. Kemudian di sini saya gunakan 2 liter air. Juga ada minyak goreng secukupnya. 200 gram santan. Saya gunakan santan instan ya. Di sini saya gunakan 3 lembak daun jeruk. 3 lembak daun salam. 2 batang serai. Di sini ada 1 lembak daun kunyit. Kemudian saya gunakan 2 buah cabai marah. 10 siung bawang merah. 2 siung bawang putih. 2 ruas jari jahe. Di sini juga saya gunakan 2 ruas jari lengkuas. Dan 2 ruas jari kunyit. Ini saya gunakan sekitar 5 cm ya. Ini kayu mesoji atau bisa digunakan kayu manis jika tidak ada. Kapulaga 5 buah. 1,5 sendok teh. Ini saya gunakan garam. 1,5 sendok teh penyedap rasa. 1,5 sendok teh kaldu jamur. Di sini saya gunakan 1 sendok teh jinten. 1 sendok teh ketumbar. Dan 1,5 sendok teh lada. Ini bumbu yang sudah saya haluskan ya. Kita lanjut memasaknya. Di sini kita panaskan minyak ya secukupnya saja. Jika minyak sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ya. Seperti ini kita tumis dahulu hingga harum. Di sini kita masukkan mesojinya, tayunya. Juga semua daun dan serainya ya. Kita masukkan semua bumbunya ya. Kita tumis hingga harum. Jika sudah harum, di sini saya mau masukkan airnya ya. Setelah itu kita biarkan mendidih ya. Kita mau tutup. Kita tunggu hingga mendidih. Jika airnya sudah mendidih, kita masukkan dagingnya ya. Semuanya kita masukkan. Kemudian kita mau masak. Hingga kurang lebih 45 menit ya. Hingga dagingnya empuk. Yang lebih sudah 45 menit. Kita mau masukkan tantannya ya. Seperti ini. Kemudian kita tunggu hingga kurang lebih 5-10 menit ya. Setelah 10 menit, kita matikan apinya. Kita siap sajikan ya. Mulai sapi siap kita sajikan. Jangan lupa ya tonton terus videonya. Like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.